Jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB akan dipulangkan ke Papua Kamis Diniari melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Pejabat Wali Kota Jayapura meminta kepada warga yang ingin menyambut jenazah Lukas NMB dengan damai sebagai bentuk penghormatan terakhir dan masih dalam suasana Natal. Jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB akan dipulangkan ke Papua pada Kamis Diniari melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Jenazah Lukas NMB diperkirakan tiba di Papua sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Sementara Pejabat Wali Kota Jayapura, Franz Peke, meminta kepada warga yang ingin menyambut jenazah Lukas NMB dengan damai sebagai bentuk penghormatan terakhir dan masih dalam suasana Natal. Pihak keluarga belum memberikan keterangan apakah jenazah Lukas NMB akan dimakamkan di Jayapura atau akan dipulangkan ke kampung halamannya. Tentu kita semua berdoa. Semoga prosesi kedatangan, jenazah sampai selama di Jayapura sampai dengan pemakaman nanti apakah nanti dimakamkan di Jayapura ataupun juga ke kampung halaman beliau itu kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Lukas NMB meninggal dunia pada selasa pagi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Lukas NMB dilarikan ke RSPD setelah terjatuh di kamar mandi rumah tahanan KPK. NMB dikabarkan memiliki riwayat penyakit stroke, diabetes, darah tinggi, jantung, dan ginjal. Sementara itu penyidikan kasus tugaan tindak pidana pencucian uang NMB oleh KPK dihentikan. Pengadilan tinggi DKI Jakarta menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara terhadap Lukas NMB di mana masa hukuman itu lebih berat dari fonis pengadilan tindak pidana korupsi yang memfonis NMB 8 tahun penjara. Dari Jaya Pura, Papua, Nroli, AY News melaporkan.